Intro Untuk mengganti background video di CapCut itu sangat mudah Caranya teman-teman buka dulu program CapCutnya Terus kemudian new project Kita pilih video yang mau dijadikan background dulu Saya ambil dari Youtube ini free footage Ya disesuaikan Terus kemudian langkah berikutnya adalah klik di overlay Overlay, add overlay Nah ini video yang mau dijadikan overlay atau orangnya Ini saya juga ambil di Youtube juga Karena saya belum sempat nge-shoot sendiri Kita ambil yang kira-kira Sebentar, aku pengen yang mana ya Ini tadi di tengah-tengah ada Nah ini deh Pilih untuk overlaynya Diseleksi Terus kemudian disesuaikan dulu ya Yang mau dipakai yang mana Saya ambil ini aja Terus digeser sampai mentok ke kiri Sampai di awal ya Atau bisa juga diperkecil dulu tampilannya Biar mudah Digesernya caranya mudah Diklik yang lama di overlay Terus kemudian digeser Karena ini cuma sebagai percontohannya aja Saya cuma sampai ini aja deh Biasa 15 detik Diklik Terus kemudian di split Yang lainnya di delete Nah Maka secara teknis kita punya 2 video Yang satu backgroundnya ini Yang rain-rain ini Terus kemudian Ada orang Di split Terus Delete Sampai sini Disesuaikan Durasinya Antara background dengan Overlaynya Terus langkah berikutnya Di bagian bawah Yang ada gambar orangnya itu Dicari remove background Karena Saya belakangnya itu bukan Green screen Maka yang dipilih adalah Remove background Bukan chroma key ya Remove background Ya Maka langsung Jadi seperti ini Tinggal disesuaikan saja Nah Seperti ini Nah Terus Kemudian Sebenarnya Sampai sini sudah Selesai ya Ini nunggu Ini ber45 Sampai 100% Untuk Menghilangkan backgroundnya Dulu Ya Terus Langkah berikutnya itu Di Adjust Disesuaikan Biar Menyatu dengan Backgroundnya Adjust seperti ini Bisa Ini sesuai selera ya Kontrasnya Ditinggikan Atau Saturasinya Seperti ini Nah Ini sesuai selera Jadi teman-teman tinggal Nanti Menyesuaikan Ya Anggap saja seperti ini Yep Nah Ini kan kurang Kurang narik nih Kurang pas Dipaskan Ya Sebentar Diperbesar dulu Jadi pastikan Tidak ada Layar blank Atau hitam Karena ini Kenapa ada hitam Karena Gak pas Nah Di bagian sini Tak split aja Biar mudah Di delete Nah Maka Seperti ini Oke Kalau sudah semuanya Terakhir adalah Disatukan Dengan cara Di adjust Keseluruhan ya Keseluruhan Bukan kalau tadi kan Yang di adjust adalah Overlay Atau gambar orangnya Sekarang kita adjust Oh iya Tricknya Diposisikan Yang Antara background Dengan overlay itu Yang pas Terus kemudian Yang background ya Terus kemudian di adjust Misal di Contrastnya Nah Ini semuanya Nah Sesuai selera Kalau dirasa Kira-kira Sudah Pas Sudah bagus Berarti sudah oke Oke Ini adjustnya cukup satu aja Iya Kalau sudah Tinggal kita Export Tunggu sampai selesai Dan silahkan Dipraktekan Kalau ada Kesulitan Silahkan ditulis Di kolom komentar Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Lalu Kupilang Aku Tersebaik Kepikir Tak pernah Ku Nantikan Kamu Lagi Lagi Kepikir